Halo Traveler sekalian, pada kali ini saya akan membagikan tentang apa itu delusion. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara rinci dan lengkap. Yang pertama adalah penjelasan dari delusion itu sendiri. Delusion adalah harta berbentuk kekuatan luar biasa yang berasal dari Fatsui. Yang mulia Saritza memberikan delusion ke anggota yang layak dari Fatsui secara pribadi, yaitu Harbinger. Salah satunya juga dimiliki oleh beberapa anggota Fatsui yang bukan bagian dari Eleven Harbinger. Kekuatan ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan vision. Tapi resiko dari menggunakan delusion sangatlah besar sehingga menyebabkan kematian. Maka dari itu tidak semua orang bisa menggunakan delusion. Dalam manga, satu-satunya delusion yang telah ditampakkan adalah Evil Eye, milik Kripus yang berpindah tangan ke Dilak. Kripus Ragnavin adalah ayah Dilak, sang pemilik delusion Evil Eye. Dan kematiannya yang terlalu dini disebabkan oleh delusion itu sendiri. Untuk sekarang, nama dari delusion Child masih belum diketahui. Alasan Child dan Dilak pada manga bisa menggunakan delusion dengan leluasa adalah karena mereka berdua adalah Allogenes. Allogenes adalah juga dikenal sebagai Genshin, yaitu manusia yang memiliki vision. Semua Allogenes dapat mengendalikan delusion dengan potensi yang lebih maksimal dan bisa menggunakan tanpa masalah. Daripada manusia non-Allogenes. Salah satunya Kripus. Manusia yang tidak memiliki vision memakai delusion akhirnya Kripus mati karena delusion itu sendiri. Delusion pada dasarnya adalah vision buatan manusia. Cara pasti dari konstruksi mereka masih belum diketahui. Tetapi, delusion sendiri dibuat di Snesnaya. Bahkan di sana, delusion sangatlah langka dan hanya prajurit elit seperti Eleven Harbinger dan beberapa vacu lainnya yang memiliki delusion. Snesnaya adalah salah satu daerah paling maju di Teyvat. Sebagaimana dibuktikan oleh beberapa agen vacui pemegang senjata, perisai, dan palu goncangan yang bisa kita temui di seluruh Teyvat. Oleh karena itu, mungkin saja, delusion adalah bentuk teknologi yang sangat maju yang tidak ada hubungannya dengan arcon. Perlu diingat, meskipun semua Allogenes dapat menggunakan delusion lebih baik daripada non-Allogenes, tetap saja resiko masih berlaku. Hanya beberapa di antaranya saja yang dapat menggunakan delusion dengan leluasa tanpa adanya resiko dan efek samping. Allogenes sendiri masih ada kemungkinan mati terkena delusion itu sendiri, apalagi seperti krepus yang non-Allogenes. Alhasil, dia hanya baru mengeluarkan sekali dari kekuatan delusion sudah mati, berbanding terbalik dengan dilak. Dilak sangat sering mengeluarkan kekuatan delusionnya saat dimanga, seolah-olah resiko dari delusionnya menghilang begitu saja ketika berpindah pemilik. For your information Kalau kalian berpikir, delusion child itu saat berada di mode Fall Legacy atau The Differing Deep atau juga dikenal sebagai Fall Legacy Transformation, kalian salah besar. Tampaknya, itu adalah kekuatan murni child sendiri yang berasal dari abyss, yang kemungkinan diajari oleh gurunya, yaitu Skirp. Terima kasih, sekian dulu untuk info lori hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini apabila kalian merasa video ini penuh dengan pengetahuan, agar teman-teman kalian juga tahu tentang lori seputar Genshin. Terima kasih, dan sampai jumpa. Terima kasih, dan sampai jumpa.